Ada soal aplikasi turunan sebagai berikut, tentukan nilai dan titik stationer dari fungsi-fungsi berikut, yaitu GX sama dengan X pangkat 3 min 6 X pangkat 2 plus 9 X min 8. Soal seperti ini dapat diselesaikan dengan memahami prinsip dari titik stationer, di mana titik stationer adalah titik di mana gradien pada titik itu sama dengan 0, yang artinya bahwa M atau gradien yang adalah sama dengan turunan dari suatu fungsi itu adalah sama dengan 0. Maksudnya kenapa 0 adalah bila mana ini sebuah grafik, maka yang dimaksud dengan titik stationer adalah yang saya tandai titik hitam ini. Dan pada titik ini, gradien akan horizontal atau bernilai 0. Dari sinilah kita mengetahui bahwa untuk menentukan posisi titik stationer, maka kita perlu menurunkan fungsi yang dimaksud. Maka dari itu kita perlu menerapkan prinsip turunan, yaitu misalkan ada fungsi yang namanya GX, yaitu adalah sama dengan A dikalikan X pangkat N, Maka turunan GX terhadap X adalah A dikalikan N dikalikan X pangkat N-1. Baik, mari kita mulai mencari titik stationer dengan prinsip-prinsip turunan yang telah dijelaskan sebelumnya, Yaitu, bila mana ada suatu fungsi GX seperti yang sudah kita bilang sebelumnya, maka turunan dari GX adalah menggunakan prinsip yang saya tandai kuning ini, Maka fungsi akan menjadi 3X pangkat 2 min 12X plus 9 min 0, atau min 0 ini bisa kita abaikan. Setelah itu, kemudian persamaan hasil turunan kita sama dengan min 0, sehingga kita akan dapatkan 0 sama dengan 3X kuadrat min 12X plus 9. Kita faktorisasi persamaan ini, sehingga kita akan dapatkan X min 1 dikalikan 3X min 9. Dari hasil faktorisasi ini, kita akan lihat bahwa X pembuat persamaan sama dengan 0 adalah ketika X sama dengan 1 dan ketika X sama dengan 3XX ini merupakan posisi X titik stationer pada grafik GX. Ketika X sama dengan 1, maka nilai GX akan menjadi sama dengan 1 pangkat 3 min 6 kali 1 pangkat 2 plus 9 kali 1 min 8. Kita lanjutkan perhitungan ini, kita akan dapatkan min 4. Kemudian ketika X sama dengan 3, maka nilai GX akan menjadi sama dengan 3 pangkat 3 min 6 dikalikan 3 pangkat 2 plus 9 dikalikan 3 min 8. Selesaikan perhitungan, kita akan dapatkan min 8. Sehingga titik-titik stationer dari grafik GX dan juga nilai GX pada saat itu adalah 1, min 4, kemudian 3, min 8. Demikian jawaban dari soal ini, sampai jumpa di soal berikutnya. Terima kasih telah menonton!